Intro Ya saudara terima kasih Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi Dan disini intinya masih bersama dengan Kak Agnes, seorang psikolog klinis Dan kita masih akan membahas topik kita hari ini Yaitu sendiri, kesepian dan bagaimana strategi untuk mengatasinya Terutama di masa pandemi COVID-19 Kak Agnes gak terasa loh, kita bahas kesepian-kesepian udah segmen 4 aja ya Karena memang ini topiknya seru ya Kak ya Banyak yang kesepian gitu di luar sana dan kita perlu untuk sharing soal ini Dan tadi juga di segmen sebelumnya kita sudah sempat bahas bagaimana keluarga gitu ya Kak ya Sebagai salah satu lingkungan yang paling utama lah saat ini Untuk bisa memberi support dan juga untuk bisa saling mendukung gitu Untuk terhindar dari yang namanya kesepian Dan tadi juga sempat dibahas soal kesepian ternyata berpengaruh bagi kesehatan-kesehatan mental Dan gejala-gejala psikologis yang lain Itu kesehatan mental Ternyata bisa untuk mempengaruhi kesehatan fisik Kak Misalkan kesepian ini ada hubungannya gak sih dengan sakit fisik gitu Tadi kita udah bahas yang mental Kalau yang fisik sendiri seperti apa Kak? Sangat berhubungan ya Dari riset-riset yang aku baca banyak banget penyakit fisik yang akhirnya timbul akibat dari kesepian ini Contohnya salah satu riset yang aku baca adalah pada lansia Kesepian ini bisa meningkatkan tekanan darah Oke Jadi semakin dia merasa kesepian maka tekanan darahnya itu akan meningkat Semakin tinggi Nah pada orang-orang muda itu juga bisa mempengaruhi pola tidur Pola makan Saat pola tidur terganggu bisa jadi kita tidur terlalu lama lalu rasanya lemes banget Rasanya masih pengen tidur Iya, kadang sedikit juga Iya, kadang-kadang juga sulit sekali untuk tertidur Atau sudah tertidur tapi akhirnya terbangun terus di malam hari Oh, baik Hampir sama dengan gejala-gejala gangguan psikologis lainnya ya Pasti tidur itu terganggu Makan juga terganggu Seperti itu Tapi yang paling signifikan berbeda adalah terkait dengan tekanan darah itu Ternyata berdasarkan riset dia bisa meningkatkan tekanan darah Terutama pada lansia Benar, benar Ya, padahal itu berbahaya juga ya Kalau misalkan untuk lansia tekanan darah tinggi Dan kalau tadi soal tidur juga Tanpa sadar juga kita sering ya Kok kita nggak tidur-tidur Main HP sebentar Tiba-tiba udah jam 1 aja gitu Wah, itu juga salah satu dampak fisik ya, kak ya Dari kesepian ini Kalau kata psikolog biasanya itu Mind, body, and soul itu Saling berkoneksi Saling berkoneksi gitu, kak ya Oke, wah Tadi di segmen sebelumnya kita udah janji nih Untuk bagi tips gitu ya Kak Agnes Tapi sebelum itu nih kak Agnes kan Kalau misalkan kita ngomong soal kesepian Pasti ada strategi yang sebentar lagi kan kakak share ke saudara-saudara Tapi dalam beberapa kondisi mungkin kita Kurang bisa untuk menghandle itu gitu Kapan gitu kak kita harus mencari orang ketiga Entah itu profesional maupun bercerita dengan Siapa gitu yang kita percaya itu Pada saat sudah ada di fase mana Kira-kira kita sudah harus gitu kak mengunjungi profesional Oke Saat kita mengalami kesepian Selain di kan kita udah mengenal gejala-gejalanya Saat pikiran-pikiran negatif itu mulai muncul Merasa yang tidak punya teman Merasa tidak ada dukungan sosial Nah jika pikiran negatif itu terus berkepanjangan Sampai kita merasa bahwa diri kita gak berharga Diri kita sebaiknya tidak lagi berinteraksi dengan orang lain Karena orang lain gak pantas untuk mencintai kita Maksudnya karena kita sendiri negatif Saat pikiran-pikiran negatif itu sudah terlalu banyak Dan mengganggu keseharian kita Silahkan carilah bantuan Karena itulah saatnya dimana kesepian itu bisa sangat mengganggu Baik fisik maupun mental Jadi kenalinya lebih ke arah pikiran Di saat kita sudah terganggu dengan pikiran-pikiran itu Carilah bantuan Saat kita sudah sadar nih Kita terus memikirkan hal-hal yang negatif gitu ya Dan kita terganggu dengan itu Tidak ada salahnya Dan bahkan sangat perlu ya kak ya Kita untuk bercerita Tapi memang paling aman dengan profesional Mungkin dengan psikolog Atau mungkin bisa dengan Mbak Agnes juga gitu Kak gimana nih strateginya Untuk bisa kita menghadapi kesepian Karena tadi di awal udah bilang Kesepian itu pasti akan dialami oleh siapapun Wajar gitu Dalam siapapun Tapi kadarnya dan strateginya mungkin yang harus kita akali gitu ya Kalau dari kak Agnes sendiri Kira-kira strateginya nih apa aja nih kak kita untuk menghadapi Yang pertama yang harus kita kelola adalah pikiran kita Saat mulai muncul pikiran bahwa Oh aku kok gak punya temen ya Aku kok gak punya orang yang bisa mengerti aku ya Nah silahkan Kelola pikiran itu Kumpulkan bukti-bukti Kira-kira apa yang kita pikirkan ini benar atau enggak sih Contoh misalnya kita berpikir bahwa Oh gak ada nih orang yang mengerti aku Kira-kira benar enggak sih ini Coba kamu praktekkan misalnya cerita ke orang lain Kira-kira bisa enggak sih dia mendengarkan ceritanya Misalnya seperti itu Dengan kita membuktikan bahwa apa yang kita pikirkan ini tidak benar Itu adalah satu cara untuk bisa menghindarkan diri dari kesepian itu Oke Nah selain itu juga Kesepian itu kan sangat berfokus pada relasi kita dengan orang lain Nah tapi di saat pandemi ini Kita justru bisa mengelola dan meningkatkan relasi kita dengan diri kita sendiri Oke quality time gitu ya Ini mungkin hal-hal yang jarang dilakukan ya dulu Iya ya ya mid timenya jadi kurang Mid timenya jadi kurang Padahal sebenarnya kesepian itu bisa jadi karena hal tersebut juga Karena kita gak mengenal diri kita sendiri Aku ini sebenarnya perlu gak sih berinteraksi dengan banyak orang Aku ini bisa gak sih sebenarnya melakukan ini sendiri Nah saat kita kenali diri lebih dalam Kita gali lagi Apa sih sebenarnya aktivitas Aktivitas yang kita sukai Apa sih aktivitas-aktivitas yang Berbakat kita lakukan Apa sih aktivitas-aktivitas yang suka kita lupakan selama ini Tapi sebenarnya kita bisa Nah silahkan kembangkan itu Karena itu adalah salah satu cara untuk strategi untuk bisa keluar dari kesepian Jadi kita lebih harus peka dengan diri kita Benar Oke Oke Salah satu strategi lainnya adalah kita bisa juga melakukan komunikasi dengan cara yang lebih kreatif Oke wah komunikasi dengan diri kita Dengan orang-orang di sekitar kita Seperti apa itu Kak Agnes Selama ini kan kita terpaku pada teknologi Kita terpaku pada teknologi bahwa Oh iya Kalau misalnya mau menyampaikan pesan ke orang lain tinggal Whatsapp aja Atau tinggal SMS aja Seperti itu Nah padahal banyak sekali media komunikasi yang bisa lebih menyampaikan perasaan kita Contoh orang-orang sekarang sudah mulai melupakan nih menulis surat Oh iya ya benar-benar Itu bisa jadi salah satu cara? Bisa Oke Dengan menulis kita mengungkapkan emosi kita disana Kita mengungkapkan perasaan kita Jadi yang selama ini biasanya nih sama temennya ngobrol cuma dari texting atau telepon gitu kan Cobalah sekarang beralih ke surat Oke Tulisan tangan itu semua adalah satu bentuk terapi Untuk kita bisa mengungkapkan emosi kita Dan itu juga akan sampai ke orang lain Oke Emosi itu akan sampai ke orang lain Dan temen kita jadi lebih bisa mengerti Memahami apa yang kita rasakan Oh iya Wah itu bisa jadi ide baru ya Karena selama ini kalau yang umum kan mungkin menulis diari untuk diri sendiri Tapi kalau kita modifikasi lebih kreatif lagi bisa saling surat dengan temen gitu Benar Kemudian olahraga juga bisa salah satu ya kak ya Iya pasti itu Segala macam gangguan psikologis Gejala-gejalanya seperti stres Banyak pikiran Itu semua kan bisa diatasi dengan berolahraga itu Membuat diri kita lebih bahagia Lebih bahagia Kalau kita rangkum dari semua tips itu Berarti sebenarnya itu merujuk ke strategi untuk diri sebenarnya kak ya Kita memodifikasi begitu beberapa cara-cara Yang mungkin kita pernah gunakan sebelumnya Jadi lebih baru supaya tidak monoton Iya benar Kemudian sharing dengan keluarga juga pastinya Hal yang perlu ya kak ya Benar Nah kalau misalkan tadi di awal juga kita sudah sempat bahas Kalau memang perlu begitu beberapa kondisi kita ke psikolog gitu ya Atau ke profesional Dan kebetulan HIMSI juga ada layanan untuk itu ya Benar Jadi dari Himpunan Psikologi Indonesia sendiri Itu bekerja sama dengan staff kepresidenan Kita punya layanan sejiwa namanya Jadi layanan konseling Yang memang sengaja dibuka dalam masa pandemi ini Di sana teman-teman di rumah bisa menelpon ke 119 extension 8 Itu akan mendapatkan layanan konseling Bersama dengan psikolog-psikolog anggota dari Himpunan Psikologi Indonesia Nah di sana kita bisa menceritakan apa aja Masalah-masalah yang kita alami selama pandemi ini Mulai dari kesepian ini Atau misalnya masalah-masalah pekerjaan Masalah-masalah dengan rumah tangga Itu semua bisa diceritakan di sana Dan karena yang menangani adalah profesional ya Harapannya itu kan bisa membantu teman-teman di rumah untuk menyelesaikan masalahnya itu Betul Dan privacy itu juga sangat terjaga Benar Karena kode etik kami kan selalu menjaga etika dan kerahasiaan dari klien itu Oke ya udah terakhir nih Kak Pesannya nih buat saudara-saudara di rumah Supaya kita anti-anti kesepian gitu Gimana Kak Agnes? Oke ya teman-teman Kesepian itu kan berasal dari diri kita Jadi sebenarnya kesepian bukan berarti kita tidak punya teman Atau kita tidak punya orang yang mengerti kita Tapi bagaimana kita berusaha untuk menghargai diri kita sendiri Lebih mencintai diri kita sendiri Lebih menerima kita apa adanya Nah itu yang membuat kita terhindar dari kesepian ini Jadi semoga dengan mendengarkan sesi hari ini ya Jadi teman-teman di rumah bisa lebih terhindar dari kesepian itu Oke dengan aware dengan diri sendiri Wah ini mitinya juga sekaligus belajar nih Kak Hari ini sharing kita sangat luar biasa Terima kasih banyak Kak Agnes Mudah-mudahan apa yang sudah kita sharing hari ini Bisa benar-benar dimaknai begitu ya Untuk saudara di rumah dan kedepannya Situasi-situasi merasa kesepian Merasa sendiri ini tidak sampai memembani Bahkan tidak sampai menghambat kegiatan kita sehari-hari Sukses selalu Kak Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa sharing lagi Iya dan saudara itu dia tadi ya Soal beberapa sharing kita selama 4 segmen Dengan psikolog kita hari ini Ada Mbak Agnes seorang psikolog klinis Kita sudah membahas dengan tuntas topik kita hari ini Yaitu tentang sendiri kesepian dan bagaimana cara mengatasinya Terutama di masa pandemi COVID-19 ini Dan tentunya untuk masyarakat juga tadi sudah di info Bahwa kita harus lebih mengeksplorasi diri Harus lebih paham dengan diri sendiri Dan juga kira-kira kita harus mencintai diri kita Sehingga kesepian ini tidak berdampak Begitu pada kegiatan kita Dan tentunya tidak berdampak pada produktivitas kita Dan itu juga ingin mengingatkan kepada saudara di rumah Jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan Dengan cara jenom cuci tangan Kemudian gunakan masker Jaga jarak dan bekali diri anda selalu dengan hand sanitizer Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di Kompas TV Dewata At Facebook kami di Kompas TV Dewata Dan juga saksikan tayangan Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi Dengan berbagai topik yang telah kita bahas Di channel Youtube kami Kompas TV Dewata Dan untuk program Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi Dan itu yang mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan anda Selamat pagi dan selamat beraktifitas Om Santi 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 Om Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan